Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips untuk mengatasi kamera pada aplikasi zoom tidak bisa tampil dan bermasalah. Di sini muncul notifikasi, zoom is unable to detect camera. Untuk mengatasi masalah kamera pada zoom ini, ada beberapa cara yang bisa kita ikuti. Di sini kita cek di bagian video, itu tidak terdapat device dari kameranya ya. Nah, langsung saja kita cek. Kita lakukan di sini, cek pada bagian yang paling penting adalah perizinan aplikasi kameranya ya. Pencarian Windows, kita ketik kamera, privacy, settings. Nah, di sini kita pastikan dia sudah on terlebih dahulu ya. Sudah on. Kemudian kita pastikan lagi di aplikasi zoomnya. Nah, di sini dia belum terdeteksi ya. Oke, tab selanjutnya adalah... Kita buka aplikasi kamera bawaan. Di sini muncul we can find your camera. Jadi ada masalah pada aplikasi kamera bawaannya. Hal inilah yang harus kita perbaiki terlebih dahulu ya. Jika muncul seperti ini, kita cek driver pada kameranya. Logo Windows. Kemudian kita pilih device manager. Cek pada bagian driver kamera. Apakah driver kameranya ada di sini? Jika driver kameranya hilang dan tidak ada. Masalah, we can find your camera ini wajar saja tampil ya. Jika driver kameranya ada di sini, kita lakukan uninstall driver kamera. Kita klik pada bagian kamera. Lalu pada bagian driver ini, klik kanan. Lalu pilih uninstall device ya. Kita lakukan uninstall device. Untuk mengatasi masalah we can find your camera. Namun, jika masalah kameranya seperti ini. We need your permission. Kemudian, mudah saja kita langsung klik privacy setting. Kemudian di sini, kita on kan. Lalu kita klik ok. Maka dia akan menampilkan kameranya di sini ya. Jadi begitulah untuk mengatasi kamera bawaannya. Lalu kita buka aplikasi zoomnya. Nah, di sini sudah menampilkan ya. HP true patient AD camera. Sudah menampilkan artinya masalah pada settingan Windowsnya. Namun, jika dia masih bermasalah dan tidak tampil juga kameranya. Yang kita lakukan adalah kita uninstall driver kameranya. Logo Windows. Kita pilih device manager. Lalu uninstall device. Jika sudah hilang, kita keluarkan. Lalu kita restart Windowsnya. Jika sudah di restart, selanjutnya kita buka pada pencarian. Kamera. Lalu kita pilih app settings. Di bagian ini, kita lakukan reset. Kita reset. Kemudian kita lakukan terminate. Selanjutnya, jika sudah kita reset. Pastikan di sini sudah on ya. Untuk kamera. Sudah on. Lalu kita keluarkan. Barulah kita buka zoom. Kemudian kita cek pada bagian pengaturan. Lalu di bagian video. Nah, di sini dia sudah tampil ya setelah kita restart tadi. Jadi ada masalah pada driver kameranya. Pastikan juga di sini versi dari zoomnya sudah versi yang terbaru ya. Lalu kita buat new meeting. Kita on kan kameranya. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.